Partai Demokrat terresmi mengusung Darma Wang Syahmu'in menjadi Bajalan Bupati Goa pada Pilkada 2024. Adapun penyerahan surat rekomendasi usungan tersebut diserahkan oleh Ketua DPD Demokrat Sulso, Nikmatullah didampingi Ketua DPJ Demokrat Goa, Rizmawati Kadir Nyampa. Menurutnya, surat rekomendasi itu merupakan surat tugas kepada Darma Wang Syahmu'in untuk bisa memenangkan Pilkada Goa tahun 2024 mendatang. Untuk informasi selengkapnya, akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Sayyid Zulfadli, silakan untuk laporan legapnya. Ya, terima kasih dapat kami sampaikan bahwa Partai Gerindra diketahui kembali mendapat amunisi untuk mengusung Darma Wang Syahmu'in bakal calon Bupati pada Pilkada Goa 2024 mendatang. Di mana kali ini setelah PKB berindah memberikan usungan, saat kemarin Partai Demokrat telah resmi mengusung Darma Wang Syahmu'in untuk maju pada Pilkada Kabupaten Goa Sulawesi Selatan 2024. Selain memberikan usungan calon Bupati, Demokrat juga memberikan surat rekomendasi kepada Ketua DPC Demokrat Goa, yakni Rizmawati Kadir Nyampa, untuk calon wakil Bupati mendampingi Darma Wang Syahmu'in. Menurut Ketua DPD Sulsel Demokrat, yakni Nikmatullah, mengatakan bahwa alasannya memilih Darma Wang Syahmu'in menjadi calon Bupati Goa, karena dari empat calon yang telah mendaftarkan dirinya pada Demokrat kemarin, telah melakukan beberapa tahapan, mulai pengambilan serta pengembalian formulir keputaran 4 calon, dan mengikuti fit and proper test. Dan alhasil, menurut Nikmatullah, bahwa Darma Wang Syahmu'in memiliki skor paling bagus di antara para kandidat. Selain itu, menurutnya dia telah 10 tahun bersama di DPRD Sulsel, dan menilai kapasitas dan tektabilitas Darma Wang Syahmu'in, baik untuk menjadi calon Bupati selanjutnya. Dan terkait wakil, bahkan calon wakil Bupati Goa, yakni Rizmawati Kadir Nyampa, Darmawan Syahmu'in mengaku sejauh ini pihaknya belum ada yang mendorong wakil, untuk becalon wakil sendiri, sehingga untuk kusungan Demokrat sendiri akan dibahas nantinya di koalisi partai. Karena saat ini, Darmawan Syahmu'in atau Kadir Gerindra ini telah mengantongi sebanyak 14 kursi. Karena pada pemilu atau pilek kemarin, Gerindra Goa berhasil meraih 8 kursi, dan PKB 1, Perindo 1, dan Demokrat 4. Sehingga jika ditotal, dalam koalisi ini, Darmawan Syahmu'in telah mengantongi 14 kursi. Nah, meski demikian, pihaknya akan membangun koalisi besar di Pilkada 2024 di Kabupaten Goa, Suriasi Selatan. Selain itu, pekan depan, Tata Darmawan Syahmu'in juga, pihaknya akan menerima rekomendasi usungan juga dari partai PKS. Diketahui juga bahwa ada 4 bakal calon Bupati yang telah menyatakan dirinya untuk maju di Pilkada Kabupaten Goa, Sekolah Yusuf Selatan. Mereka yakni Darmawan Syahmu'in, Amir Ustara, Kusniata Lendrang, dan Abdul Raup Malagani Karengkio. Dan sejauh ini, manuver Darmawan Syahmu'in sendiri telah terlihat setelah beberapa partai telah memberikan rekomendasi usungan, yakni Demokrat, PKB, dan Perindo. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, waratuan kami telah menghimpun wawancara persama Bajalan Bupati Goa, Darmawan Syahmu'in, dan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, yakni Nikmatullah. Berikut untuk petayangan. Hari ini, surat rekomendasi yang kami terima itu sudah 6 kursi dari PKB, Perindo, dan Demokrat. Insya Allah, kita berencana untuk melakukan lagi serat terima. Mudah-mudahan, PKS sudah siap juga. Di hari Jumat mendatang, kita ada tambahan 2 kursi. Kemudian, kami setelah itu mungkin, kami sementara berkomunikasi juga dengan Partai Nasdem. Saya yakin, dengan kapasitas dan kemampuannya Pak Darmawan Syahmu'in, kalau didampingi dengan kapasitas apalagi perempuan, saya kira makin kuat, makin memastikan kita bisa memenangkan pertandingan di tahun 2024 ini. Itulah yang menyebabkan mengapa kami dorong Ibu Risma. Jangan lal Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.